Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan review powerbank turbo mereknya disini Vyata tulisannya Vyata dan ini sudah saya gunakan dan benar-benar bagus outputnya bagus sesuai dengan kapasitasnya juga dan bagian-bagian untuk input chargernya disini masih micro USB terus di bagian kanan ada tombol power untuk cek kapasitas dari sisa baterainya ini ada 4 dia 1, 2, 3, dan 4 outputnya ada 3 2 buah USB dan 1 type C untuk spesifikasi dari alat ini pertama ada model WMX V10 kapasitasnya 10.000 mAh 37 watt hour untuk outputnya disini yang USB bisa 5V 3A 4,5A 9V 2A dan 12V 1,5A jadi kalau yang tegangan 9 dan 12 ini biasanya di charger atau di handphone yang support fast charging dan quick charger kalau tegak kalau gak salah dan 22,5W maksimum keseluruhan untuk yang tipsy nya disini spesifikasi spesifikasi nya sama saja dengan yang di atas dengan USB sama aja yang bagian tengah ini sama aja sedangkan untuk input micro USB 5V 2A 9V 2A dan untuk yang tipsy nya ini juga ini berhubung yang micro jadi ini gak ada ini di bagian atas saja ini bisa fast charging juga jadi pengisiannya bisa bisa cepat ini support dengan charger fast charging ini sudah ada space pack nya kayak gini ini udah ada yang 9V 5V berarti dia sudah bisa fast charging atau di charger dengan menggunakan charger fast charging gitu aja kalau untuk output nya dia bisa semua ini dia kayak gini spek nya dan disini saya menggunakan charger doctor KYC saya akan pasang nah kayak gini ya bebannya disini ada 1A ini saya set 1A dan ada yang 2A saya set 1A dulu 1A dia benar-benar 1A tegangannya dia stabil di 5,13V dia stabil disitu saya akan switch ke yang 2A dia benar-benar real 2A dia ditarik dan tegangannya masih stabil dia di 5,11 kenapa saya gak bisa lama-lama karena yang kalah itu ini resistornya ini dia panas yang terpenting ini sudah saya gunakan dan benar-benar real kapasitasnya 10.000 10.000 mAh dengan baterai yang saya gunakan itu 4.000 mAh saya buat charge itu bisa 3 kali lebih 3 kali lebih 4.000 1 kurang lebih 3 kali di posisi baterainya itu saya punya saya itu sisa 20-30% kurang lebih 3 kali dan untuk arus jangan ditanyakan benar-benar support fast charging ini jika handphone kalian itu bisa support fast charging juga tentunya kalau gak support fast charging gak bisa kayak ini kebahagiaan tadi saya contohkan ini dia kebahagiaannya tetap 5 volt nah oke tetap 5 volt kan seharusnya outputnya ini bisa 9 dan 12 jika bebannya itu dia support fast charging jadi di socket usb nya itu datanya data min dan data plus itu dia difungsikan karena kalau ini kan ada di charger apa ya di charger dakternya ini gak ada terus di loadnya juga ini tidak ada IC untuk fast charging jadi harus inisialisasi dulu ini fast charging atau enggak kalau tidak ada feedback dari bebannya dia akan tetap 5 volt output biasanya cara kerjanya kayak gitu ya mungkin untuk sekian yang bisa saya bahas dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.